selamat menikmati SMA Negeri 1 Kota Blitar pada kali ini di kesempatan MPLS tahun 2021 saya berkesempatan untuk memberikan materi yaitu peran BK dalam menghadapi masalah siswa tentu anak-anak ketika di SMP sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu Guru BK yang ada di SMP kalian apa sih peran Guru BK di sekolah? sebelumnya saya artikan dulu BK adalah layanan bantuan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah baik itu di bidang pribadi, sosial, belajar dan karir ini saya bacakan tujuan umum layanan BK antara lain adalah mengenal bakat, minat dan kemampuannya kemudian memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan merencanakan karir sesuai dengan tuntutan kerja ini adalah pengertian BK secara umum ada pun pengertian BK secara khusus adalah membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karir dalam program bimbingan konseling itu ada beberapa layanan yang harus kita lakukan yang pertama adalah layanan dasar bimbingan kemudian layanan responsif kemudian layanan perencana individual kemudian adalah layanan dukungan sistem ini semuanya satu dengan yang lain saling terkait dan saling mendukung tidak dapat dipisahkan apakah layanan dasar bimbingan itu? layanan dasar bimbingan itu tujuannya adalah untuk membantu siswa melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara kelompok dalam artian layanan dasar bimbingan itu diberikan kepada siswa melalui kegiatan yang telah tersusun oleh sekolah dengan cara ada jam masuk kelas tetapi untuk di SMA 1 belum ada jam masuk kelas sehingga kegiatan layanan dasar bimbingan itu bisa dilaksanakan di luar kelas dengan cara yang bisa kita susun secara fleksibel melihat situasi dan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang kenapa? karena sekarang adalah masa pandemi yang tidak mungkin apa namanya kita laksanakan secara tatap muka bagaimana caranya? yaitu bisa kalian dengan melalui WA ataupun kita membuat suatu WA group atau telegram group nah itu disitu kita saling bisa berbagi info bermacam-macam masalah ataupun sharing sesuatu yang bisa saling membantu antara sesama kalian yang kedua adalah layanan responsif layanan responsif ini diberikan untuk siswa yang membutuhkan bantuan pemencahan masalah dan kemungkinan alihat tangan jika permasalahannya sudah di luar kemampuan profesi konselor layanan responsif ini bersifat preventif kuratif dan pengembangan terutama layanan responsif ini dalam bentuk konseling individu dan konseling kelompok bisa juga melalui layanan konsultasi referral dan penempatan kenapa bersifat preventif karena BK adalah sebagai guru yang membantu mempecahkan permasalahan peserta didik selama peserta didik itu belajar di suatu instansi atau sekolah tersebut kuratif adalah salah satu upaya menyelesaikan masalah atau kalau dalam bahasa kesehatannya adalah penyembuhan nah disini adalah kita berusaha menyelesaikan masalah dengan secara bijaksana kemudian juga tanpa apa namanya ya kalau saya bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti pegadaian oke kemudian layanan utamanya yaitu konseling individu atau kelompok nah ini ini karena kenapa dinamakan konseling individu karena setiap siswa itu membutuhkan bantuan pemecahan masalah jika memiliki masalah nah tidak semua tidak semua siswa itu bermasalah dengan orang lain bisa jadi bermasalah tidak semua siswa itu bermasalah dengan temannya bisa jadi siswa itu bermasalah pada dirinya sendiri bisa jadi karena siswa itu sangat intro introvert sehingga tidak bisa untuk menyampaikan permasalahannya kepada orang lain yang dianggap tidak memiliki kapasitas nah hal-hal seperti ini banyak yang mengganggu pembelajaran anak-anak kenapa banyak sekali kasus anak yang produk broken home anak yang produk keluarga yang tidak harmonis atau juga anak yang ikut neneknya atau anak yang hanya ikut ibunya atau anak yang tidak dapat perhatian orang tua ini sangat banyak terjadi di sekitar kita dan mereka rata-rata memiliki beberapa permasalahan yang tidak bisa diungkapkan secara jelas pada teman-temannya nah disini peranan BK bisa masuk dalam konseling individu sehingga diharapkan dengan siswa yang mau konsultasi atau konseling individu kepada guru BK itu akan terbantu memecahkan permasalahannya sehingga proses belajarnya disini dia tidak akan terhambat ataupun terganggu beberapa kasus bisa kita kita contohkan anak yang tidak ikut orang tua secara lengkap atau hanya ikut kakek atau neneknya hampir rata-rata mengalami permasalahan walaupun tidak semuanya ya hampir rata-rata mengalami permasalahan ini kenapa banyak faktor banyak faktor yang bisa menyebabkan nah ini kita sebagai guru BK berusaha mengurai penyebab permasalahan dia kenapa dia bisa mengalami permasalahan dalam belajar atau juga ketika masa pandemi yang seperti ini banyak sekali siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar sehingga dibutuhkan konseling individu ataupun konseling kelompok kenapa karena diadakan konseling kelompok ini karena permasalahan rata-rata anak-anak hampir sama konseling kelompok dilakukan pada suatu permasalahan yang hampir sama pada anak-anak dan pada masa pandemi seperti ini hampir seluruhnya bukan sorry ya hampir sebagian besar anak-anak itu bermasalah pada motivasi belajar yang cenderung turun bisa jadi karena katanya kotanya belum punya kemudian katanya juga anak-anak ini hajar dari saya apa namanya sharing dengan anak-anak katanya juga karena kurang mengertinya keluarga tentang proses belajar pada masa pandemi sehingga menyebabkan beberapa anak itu lalai dan abai terhadap proses belajar mengajar pada saat daring ini banyak terjadi sehingga dibutuhkan beberapa konseling konsultasi kemudian apakah yang namanya referral referral adalah jika siswa mempunyai masalah yang di luar kapasitas bapak ibu guru BK maka dibutuhkan alih tangan kasus contoh contoh ya ini jika anak mempunyai bawaan masalah karena penyakit sehingga mengakibatkan terganggu proses belajar mengajar maka guru BK karena tidak mengerti tentang hal tersebut dialih tangankan ke bisa ke psikologi bisa ke tenaga medis seperti itu next yang ketiga tadi adalah layanan perencana individual layanan perencana individual individual ini adalah untuk membantu siswa membuat perencanaan memantau dan mengelola perkembangan pribadi diri mereka sendiri dengan domain perkembangan akademik pribadi sosial dan karir jadi siswa yang merasa bermasalah dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi sosial belajar dan karir bisa membuat janji dengan bapak ibu guru BK untuk membantu membuat suatu perencanaan supaya perkembangan diri mereka yang ingin dicapai bisa terbantu untuk terpenuhi atau mencapai target yang diinginkan yang keempat adalah dukungan sistem dukungan sistem adalah hal yang wajib dimiliki oleh guru BK hal ini nanti kita akan meluncurkan beberapa instrumen untuk meminta kepada anak-anak selaku siswa baru SMAN 1 Kota Blitar sebagai salah satu data yang kita perlukan selama kalian belajar di SMAN 1 Kota Blitar apa saja antara lain nanti kita mohon kerjasamanya nanti pada kalian untuk mengisi link-link nanti yang akan kita sampaikan di kemudian hari ini tadi berkaitan dengan permasalahan siswa jadi seperti yang telah saya jelaskan di atas fungsi BK itu adalah antara lain fungsi pemahaman fungsi pemahaman adalah memahami kebutuhan peserta didik fungsi pemeliharaan dan pengembangan demikian juga jadi fungsi pemeliharaan pengembangan kemampuan belajar itu adalah untuk membantu peserta didik dalam mengasah ataupun mengembangkan cara belajar mereka kemudian fungsi pencegahan adalah fungsi untuk mencegah permasalahan yang mungkin timbul ketika kalian nanti dalam berinteraksi dengan teman-teman ataupun juga dengan bapak ibu guru karena beberapa kasus itu anak-anak bisa jadi bermasalah dengan siswa sesama siswa ataupun juga dengan bapak ibu guru kemudian fungsi pengentasan fungsi pengentasan adalah dari permasalahan yang terjadi nanti yang terjadi tadi kalian akan dibantu sampai hingga selesai dalam batas-batas toleransi guru BK ya kemudian fungsi advokasi fungsi advokasi itu apa fungsi advokasi itu adalah membantu memberi wawasan hukum membantu kalian untuk mengetahui posisi kalian dimana ketika permasalahan ini terjadi jadi bapak ibu guru BK itu hanya sebagai guru yang membantu semuanya kembali kepada siswa apakah siswa itu bisa diberi pengarahan atau tidak karena kita hanya membantu semua kembali ke siswa bisakah dibantu atau tidak kemudian ini adalah jenis layanan BK layanan BK itu ada beberapa diantaranya ini orientasi informasi penempatan dan penyaluran penguasaan konten konseling perorangan konseling kelompok bimbingan kelompok konsultasi mediasi layanan orientasi adalah salah satunya seperti yang dilakukan pada saat ini MPLS yaitu layanan yang memberi wawasan tentang hal-hal yang baru yang harus kalian kenal kemudian layanan informasi adalah memberi informasi yang mungkin dibutuhkan oleh siswa layanan penempatan dan penyaluran ini adalah tentang jurusan peminatan kemudian penguasaan konten adalah kemampuan kalian menguasai materi kemudian layanan konseling perorangan ini seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bisa juga disebut layanan konseling individu yaitu layanan yang membantu peserta didik secara pribadi dalam menyelesaikan permasalahan kemudian layanan konseling kelompok itu adalah layanan yang membantu beberapa peserta didik dalam mengatasi masalah yang sama jadi permasalahan yang hampir sama itu biasanya diselesaikan dengan konseling kelompok jika layanan bimbingan kelompok itu diberikan suatu layanan kepada seluruh siswa dalam kelas bisa ataupun dalam suatu ruangan yang diisi beberapa siswa dengan hanya memberikan info-info yang perlu kalian pahami atau ketahui kemudian layanan konsultasi layanan konsultasi ini biasanya dilakukan oleh orang tua kepada sekolah layanan mediasi yaitu biasanya ini terjadi bila sesama siswa ataupun siswa dengan yang lain mengalami permasalahan yang membutuhkan bantuan dan disini BK sebagai mediator azaz bimbingan dan konseling untuk semua siswa yang mengalami masalah bila ingin sharing atau membutuhkan bantuan bapak ibu guru tidak perlu khawatir karena BK mempunyai dan wajib dipatuhi yaitu azaz bimbingan konseling azaz itu ada 12 yaitu kerahasiaan jadi permasalahan kalian akan terjaga kerahasiaannya dan tidak mungkin kita dan tidak mungkin akan diketahui banyak orang kemudian azaz kesukarelaan adalah klien atau siswa itu sharing permasalahannya terhadap bapak ibu guru BK itu secara sukarela tanpa paksaan azaz keterbukaan siswa juga menceritakan permasalahannya kepada bapak ibu guru BK secara terbuka dan jujur kemudian azaz kegiatan kemandirian kekinian kekinian itu tentang permasalahan yang selalu update kemudian kedinamisan kedinamisan juga keterpaduan kenormatifan keahlian alih tangan kasus tuturi hantayani dengan kalian melihat azaz bimbingan konseling ini diharapkan kalian percaya bahwa bapak ibu guru BK betul-betul anda kata kalian ada permasalahan itu akan membantu secara profesional dan penuh kerahsiaan nah ini yang bisa saya sampaikan mungkin dari anak-anak yang memerlukan nomor WA saya bisa nanti menghubungi saya secara langsung mohon maaf disini tidak saya tulis kalian nanti bisa menghubungi saya dengan nomor 082 231 16001 karena sementara BK masih berdua saya saja dan Pak Tegar jadi nanti untuk anak-anak yang menginginkan bantuan permasalahan silahkan menghubungi saya mungkin begitu kemudian nanti akan saya diakhir nanti mungkin saya akan memberikan link kepada kalian untuk mengisi salah satu biodata yang kita butuhkan untuk sebagai salah satu dukungan sistem tadi salah satu data yang akan kita butuhkan ketika kita akan melakukan suatu kegiatan program layanan BK yang akan memberikan angkat pada kalian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di cara belajar efektif pada MPLS tahun 2021 SMAN 1 gitar kali ini kita akan membahas tentang cara belajar efektif apakah cara belajar efektif kita bisa melihat di sini belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan dalam proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman kecerdasan ketekunan serta mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil pembelajaran itu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul ini adalah arti belajar efektif beberapa tip belajar yang baik dan benar anak-anak tentu banyak yang pada masa pandemi seperti ini banyak sekali hal-hal yang mengganggu anak-anak dalam belajar kenapa karena hampir satu tahun kita mengalami pandemi kita belajar daring apalagi sebagai siswa baru dari SMP ke SMA tentu metode belajarnya adalah tidak sama nah ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak sebagai siswa baru kelas 10 di SMA N1 kalian sudah sebagai siswa SMA sekolah menengah atas bukan sekolah menengah pertama lagi tentunya tanggung jawab yang diemban lebih besar semakin dewasa seseorang tanggung jawab yang diemban juga semakin besar beberapa tip belajar yang baik dan benar untuk menghasilkan belajar yang efektif adalah ini antara lain bisa saya sebutkan membuat bimbingan kelompok atau belajar bersama banyak hal yang bermanfaat ketika kita belajar bersama atau bimbingan kelompok kenapa antara lain kita bisa bertukar fikiran dengan teman yang mungkin lebih mampu di bidang satunya kamu di bidang satunya dan biasanya dengan belajar kelompok atau bimbingan kelompok kalian lebih semangat karena ada temannya untuk baik itu curhat ataupun sharing dengan tentang masalah pelajaran yang kedua adalah membuat rangkuman atau catatan inti sari pelajaran hal ini diperlukan kenapa karena semakin kalian sering membuat resum catatan itu akan semakin memudahkan kalian untuk mengingat pelajaran yang telah kalian dapat yang tak kalah penting adalah apabila pembelajaran secara daring kalian harus memisahkan antara tempat belajar dengan tempat tidur kenapa karena hal ini apabila kalian daring posisi berada di tempat tidur akan menimbulkan rasa malas masih ngantuk dan sebagainya sehingga materi pelajaran yang diterima secara daring tidak bisa kalian tangkap secara baik dan benar kemudian yang ketiga perencanaan yang baik dan benar nah itu salah satunya tadi apa namanya menyusun strategi bahwa bagaimana saya bisa nyaman belajar bagaimana saya bisa mengerti materi yang diajarkan Bapak Ibu Guru melalui daring karena beberapa kesempatan memang metode daring ini mempunyai beberapa kelemahan tetapi itu tidak menurutkan kalian untuk mengejar ketidak mampuan itu jadi ada beberapa hal yang harus kalian rencanakan yang dengan baik dan benar supaya kalian dapat belajar dengan efektif dengan baik dan benar kemudian yang selanjutnya adalah disiplin dalam belajar sekalipun kalian daring sekalipun kalian daring kalian harus mempunyai jadwal belajar yang benar jadwal belajar yang harus kalian patuhi sehingga kalian tetap sekalipun daring tetap belajar secara kontinu kalau ini yang kemudian aktif bertanya dan ditanya ini ketika daring memang ada beberapa hambatan tetapi ketika tetap muka secara offline saya kira ini bisa berjalan dengan baik dan benar jadi siswa yang memahami pelajaran itu biasanya bisa bertanya dan jika ditanya pun bisa menjawab nah kalian pada posisi di mana itu aktif bertanya dan ditanya kemudian selanjutnya adalah hindari belajar berlebihan hal ini sering terjadi ketika kalian akan mengikuti ujian baik itu ujian semester akhir ataupun ujian kenaikan kelas nah biasanya biasanya karena kalian kalian tidak pernah belajar sama sekali akhirnya kalian berlebih-lebihan dalam belajar karena merasa belum membaca semua materi nah kemudian jujur jujur dalam ulangan atau ujian kenapa ini dimasukkan sebagai salah satu tip untuk belajar baik dan benar karena jika kalian jujur dalam ulangan atau ujian itu sebenarnya adalah mengukur kemampuan kalian dalam memahami suatu pelajaran apabila kalian dalam ulangan itu sudah tidak jujur alias mencontek baik dari teman ataupun dari manapun juga itu membuktikan bahwa kalian itu sebenarnya tidak siap dengan pelajaran itu kemudian yang keterlapan adalah tanggung jawab berarti kamu belajar itu dengan penuh tanggung jawab kemudian yang selanjutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan benar selanjutnya adalah mengerjakan PR PR atau tugas ketika daring itu adalah salah satu bentuk kalian untuk memahami suatu pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru jadi PR atau tugas itu wajib kalian kerjakan dan jangan ditunda semakin kalian tunda pada akhirnya akan semakin menumpuk nanti tugas-tugas dan PR sehingga ketika semua kegiatan pembelajaran berakhir kalian akan stres menyelesaikan PR atau tugas-tugas yang belum kalian kerjakan kemudian yang selanjutnya sering mengulang-ulang pelajaran kemudian belajar pada lokasi dan situasi yang kondusif jika kalian seorang yang suka belajar dengan musik gunakan dengan musik yang mungkin menenangkan kemudian kalau kalian suka belajar pada kondisi yang nyaman tenang berarti kalian harus memilih waktu yang tepat ketika saat-saat itu bisa kalian dapatkan kemudian dari disini bisa saya tambahkan juga belajar itu mengerti bukan menghafal jadi ketika kalian sering mengulang-ulang pelajaran kalian akan membaca belajar membaca belajar mengerti memahami sehingga kalian bisa secara baik dan benar menangkap materi pelajaran kemudian andai kata itu pun masih kurang artinya kurang 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 berkenan buat kalian bisa juga kalian belajar dengan praktek seperti apa itu semua tergantung dari kalian jadi belajar praktek itu misalkan kalau ini khususnya biasanya IPA ya atau mungkin kalau IPS itu akutansi seperti itu itu ketika kalian belajar dengan praktek menyelesaikan soal-soal secara langsung insyaallah itu bisa semakin menguatkan nah mungkin hanya hal-hal itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya semuanya kembali ke kalian dimana motivasi kalian dimana keinginan kalian untuk ingin maju semua kembali ke kalian sekalipun Bapak Ibu Guru memberi motivasi yang sangat sangat luar biasa tetapi ketika itu kalian mengabaikan kalian menganggap sepilih semuanya akan menjadi sia-sia tidak ada berhasil guna ketika kalian masuk ke SMA yang satu kota Bitar ini tentu kalian punya target kalian ingin menjadi apa kalian ingin seperti apa apakah hanya seperti ini ini saja ataukah ingin menjadi siswa yang mampu membanggakan orang tua keluarga dan juga sekolah ataukah sebagai siswa yang mungkin bisa mencoreng nama baik diri sendiri terutama itu semuanya kembali ke kalian tidak ada yang bisa apa ya tidak ada yang bisa membantu semuanya itu karena motivasi itu dari pribadi bukan dari orang lain semoga anak-anak kelas 10 ini menjadi anak-anak yang luar biasa anak-anak yang bisa membawa nama baik nama baik sekolah nama baik keluarga orang tua syukur-syukur bisa membanggakan bangsa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga kalian nanti bisa memahami bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan dan menjadi anak yang betul-betul bisa dibanggakan keluarga begitu sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati